Intro Dan saudara hingga kini sejumlah pemerintah kabupaten kota terus melakukan penanganan dan juga pencegahan agar tidak meluasnya wabah covid-19 di kabupaten kota di Aceh. Untuk mengetahui hal tersebut kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Aceh diantaranya ada Abdul Rozak di Aceh Tamiang serta Ibrahim di Kabupaten Bireng. Dan saudara pertama kita akan menuju ke Aceh Tamiang bersama Abdul Rozak. Saudara upaya pencegahan penyebaran covid-19 terus dilakukan berbagai pihak seperti yang dilakukan Polres Aceh Tamiang dengan memberikan masker, sarung tangan, dan perlengkapan cuci tangan kepada para pedagang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Aceh Abdul Rozak di Aceh Tamiang. Ya Rozak silahkan dengan laporan Anda. Baik, guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Polres Aceh Tamiang membagikan ratusan masker, sarung tangan non-medis, dan beberapa perlengkapan hand sanitizer bagi para pedagang di seputaran kecamatan Karangbaru dan kota Kuala Simpang. Kapolres Aceh Tamiang yang kami temui mengatakan ada pun perlengkapan ini bersumber dari bantuan seluruh jajaran dan personil anggota kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang. Di mana ini dilakukan sebagai upaya preventif pihak kepolisian guna membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19. Selain itu, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tentang pencegahan covid-19 di mana bagi para masyarakat yang datang dari luar Aceh Tamiang untuk melakukan isolasi mandiri, physical distancing, dan keluar dengan menggunakan masker. Ini penting untuk dilakukan guna mencegah dan memutus penyebaran mata rantai covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian mendapatkan laporkan kembali ke studio.